Hati-hati dengan motivasi Kurangnya motivasi menyebabkan seseorang menjadi gampang stres, gampang menyerah, gampang putus asa, dan lebih sering mengeluh Nah, sebenarnya motivasi itu dari kata bahasa Inggris Motivations Dari dua kata, motif artinya alasan Kemudian actions artinya tindakan Sebenarnya dua kata ini, mana sih yang paling penting? Motiv atau alasan, ataukah actionnya, tindakannya? Nah, dua hal ini, motif dan action, itu sama-sama penting Gak bisa kita mengalahkan salah satunya, atau mengambil salah satunya Keduanya ini harus sejalan Kalau orang misalnya ya, gak punya motif atau alasan Gak punya motif atau alasan, tapi langsung action Langsung action Tapi gak jelas, arahnya mau kemana Alasannya itu gak jelas Ya, mereka gak akan sampai kemana-mana juga gitu Mereka cenderung hidup mengalir seperti sungai gitu ya Karena gak ada arah yang mau dituju dengan jelas Nah, akibatnya mereka juga akan gampang sekali berubah-ubah keinginannya Itu kalau motifnya ada, alasannya ada, tapi actionnya gak ada Tapi actionnya langsung gitu ya, langsung Alasannya gak ada Nah, tapi kalau alasannya kuat Alasannya kuat, tapi actionnya itu gak ada Jadi hanya maunya doang Kalau hanya maunya aja, alasannya aja itu seperti ibaratnya gini Kayak kita mimpi di siang bolong Ya, mimpi di siang bolong itu artinya ya mimpi yang gak jadi kenyataan Karena cuma mau, mau, mau Tapi actionnya gak ada Mengharapkan keajaiban datang turun dari langit Ya, jadi dua hal ini sangat penting Motifnya harus ada dan actionnya harus ada Itu motivation ya Nah, kalau Anda lagi gak semangat nih Anda bisa mengambil satu tindakan kecil yang membuat spirit Anda naik lagi Semangat lagi Contohnya nih, misalnya Anda karyawan ya Seperti saya dulu di karyawan Kalau lagi bete, lagi bete di kantor itu banyak banget kerjaan Satu meja itu udah penuh file-nya ya Yang ini belum beres, udah datang lagi yang baru Proyek ini belum beres, udah datang lagi proyek baru Kemudian bos di kantor marah-marah Teman kantor menjengkelkan Banyak hal-hal yang bikin pusing gitu ya Nah, Anda coba tarik nafas Biasanya kalau lagi stress itu Napasnya jadi terengah-engah Jadi mendadak sesak gitu ya Nah, Anda coba bangkit Oke, nyambung lagi ya Koneksinya kurang bagus Kita nyambung lagi Jadi kalau misalnya Semangat Anda lagi down Lagi banyak masalah di kantor Anda bingung mulai mau dari mana nih Ngerjain PR, ngerjain tugasnya Nah, Anda coba bangkit berdiri Terus Anda menuju ke satu tempat yang tenang Ya, Anda tenangkan dulu diri Anda Ambil aja satu tindakan Anda nggak tahu alesannya dulu Atau motifnya Nggak apa-apa Yang penting Anda ambil tindakan kecil dulu Anda mojok misalnya ya Ke satu ruangan yang tenang Kemudian Anda tarik nafas Dalam Kemudian Anda loncat-loncat Biasanya kalau loncat-loncat itu Bikin semangat Ya, jadi Nggak hanya Ketempat sepi terus merenung Merenungi nasib gitu Bukan begitu ya Tapi Ketempat itu Anda menenangkan diri Ya, kalau perlu loncat-loncat Boleh untuk membangkitkan spirit lagi Supaya Anda tuh nggak lemes Nah, kalau Anda udah mulai merasa happy Ya Kemudian Anda bisa lakukan tindakan lain Yang mengundang Anda Untuk menjadi lebih semangat lagi Contohnya Anda seduh aja teh Misalnya teh herbal Atau Anda seduh kopi gitu Kemudian Anda cium aromanya pelan-pelan Lalu Anda hirup Ya, itu akan memberikan Sesuatu spirit Sesuatu semangat yang baru Baru Anda kembali ke Meja kerja Anda Ya, jadi lakukan Tindakan tindakan Kalau Anda lagi down Tindakan aja dulu Tindakan sekecil apapun Itu akan mempengaruhi spirit Anda Ya Nah Sebenarnya ada dua hal nih Yang membuat orang itu termotivasi Ada dua hal Ya Hal yang pertama apa Hal yang pertama adalah Yang membuat orang itu Ingin Mencapai sesuatu Atau ingin mendapatkan sesuatu Jadi ada pleasure Ada kesenangan yang dikejar Ya Kemudian alasan kedua Orang termotivasi itu Karena apa Karena dia ingin menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Karena itu dia termotivasi Nah, jadi ini Dua hal ini kontras ya Saya kasih contoh Supaya Anda bisa lebih mencerna ya Nah, yang pertama Orang termotivasi itu karena apa Karena ingin mencapai sesuatu Jadi ada insentifnya Yang ingin mereka capai Ya, ada pleasure-nya Ada kesenangannya Contohnya gini Misalkan Kalau saya kasih Anda Satu tantangan ya Mulai dari sekarang Misalnya Anda dari Perjalanan dari rumah Ke kantor Anda lihat Anda hitung Mobil yang warnanya Hijau Misalnya Ya Mobil yang warnanya hijau Di jalanan Anda hitung Nah Karena fokus Anda Mobil yang warnanya hijau Nanti di jalanan Anda akan ketemu tuh Mobil yang warnanya hijau Apakah mobil itu datang Tiba-tiba Enggak Ya Sebenarnya mobil itu ada Setiap harinya lewat situ Cuma karena kita gak fokus Ya Kita gak melihat aja gitu Ya Ada mobil hijau disitu Nah Ketika saya kasih tantangan Anda Hitung Mobil yang hijau Ya Dari perjalanan Anda Dari rumah Ke kantor Ada berapa Mobil hijau yang Anda temukan Nah Anda bisa tuh Nanti ketemu Oh ada satu Dua Tiga Dan seterusnya Lalu Kalau saya kasih tantangan Yang lebih Oke lagi Dengan insentif Dengan hadiah Misalnya Setiap kali mobil hijau Yang Anda temukan Di jalan Saya kasih Anda Seratus ribu Misalnya Ya Wah Anda carinya lebih semangat lagi Oh ini hijau Seratus ribu Ini hijau lagi Seratus ribu lagi Ini seratus ribu lagi Jadi Maksudnya apa Anda akan lebih tertantang Karena apa Karena ada insentif Yang Anda bisa dapatkan Itu contohnya Kalau termotivasi Karena pleasure Karena kesenangan Yang akan Anda dapatkan Ya Nah sekarang Motivasi Karena pain Karena Untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Contohnya apa ya Contohnya Misalnya Nah ini Misalnya ada sekelompok katak Ya Sekelompok katak Lagi bermain-main Di sawah Lagi loncat-loncat Tiba-tiba Seekor katak Nyemplung ke dalam Lobang Dia masuk ke lobang Kemudian teman-temannya Dari atas teriakin Hei katak Kamu kan bisa loncat Ayo loncat Ayo loncat Kita kumpul lagi Kamu bisa Nah katak yang nyemplung itu Kemudian Lihat-lihat ke atas Oh iya Dia disemangati Sama teman-temannya Oke Dia berusaha Loncat-loncat Tapi gak bisa Gak bisa keluar dari lobang Karena apa Karena terlalu dalam Lobangnya Nah Sampai ketika Tiba saatnya Menjelang malam Itu teman-temannya Udah capek semua Di atas teriakin dia Loncat-loncat Loncat Akhirnya teman-temannya Udah pasrah Mereka semua Gak menyangka Kalau teman dia Yang satu ini Yang nyemplung ke lobang itu Berakhir nasibnya Di lobang itu Ya Nah Ketika teman-temannya itu Bubar Ya udah malam nih Ceritanya Teman-temannya bubar Si katak ini stres Udah tinggal sendirian Di dalam lobang Gak bisa keluar lagi Ya Nah Terus Besokannya Besokannya Si katak-katak teman-temannya itu Lagi ngumpul lagi Seperti biasa Di sawah Tiba-tiba Mereka melihat Mereka lihat Loh Itu kan si Katak yang kemarin Nyemplung Kok dia bisa lagi Jalan-jalan Yuk kita samperin Yuk kita tanya Apa yang menyebabkan Dia kok bisa loncat Dia bisa ada disini sekarang Nah Akhirnya mereka tanya Hei katak Bukannya kemarin Kamu masih ada di lobang Gimana caranya Kamu keluar dari lobang itu Coba cerita Nah Si katak yang tadinya Nyemplung di dalam lobang Dia bilang seperti ini Iya Kemarin Waktu kalian semua pergi Saya ini stres banget Saya udah pasrah banget Nasib saya akan berakhir disini Tiba-tiba Dari kejauhan Saya denger Suara truk Truk itu akan melintas Di jalanan ini Daripada Saya mati ke lindas Mendingan saya loncat ke atas Nah Itulah yang menyebabkan Katak yang nyemplung ini Jadi selamat Ya Jadi Dia termotivasi karena apa Karena ada pain Ada sesuatu yang Dia hindarin gitu Daripada mati ke lindas Mendingan dia lompat Sekuat tenaga Akhirnya Berhasil Ya Nah itu adalah contoh Dari pain Jadi Jadi sebenarnya Motivasi Itu pada hakikatnya Itu ada di dalam Diri kita masing-masing Motivasi ada di dalam Diri kita masing-masing Ibaratnya gini Seperti tungku api Yang menyala Kita harus selalu menjaga Agar Tungku apinya itu Selalu nyala Karena itu Gimana caranya Caranya adalah Dengan Kita memberikan terus Bahan bakar Setiap harinya Jangan berhenti Setiap hari Supaya apa Supaya api motivasi Di dalam diri kita Self motivation kita Itu selalu ada Karena begitu turun Turun Kita biarin turun Ya Lama-lama mati Lama-lama gak ada lagi Nyawanya Gak ada lagi apinya Itu yang menyebabkan kita Menjadi gampang Stress Gampang Aduh Dikit-dikit ngeluh Ya Pesimis Gitu Gampang menyerah Gampang putus asa Nah Sekarang saya mau bagi Kepada anda nih Khusus penggemar setia Facebook live saya Ya Untuk menjaga motivasi Saya juga sama Seperti anda Saya juga manusia Kadang di up Kadang down Kadang sedih Gitu Nah Tapi kalau sedih Saya udah punya cara Untuk menyiasatinya Atau saya lagi Gak semangat Gitu ya Saya udah punya cara Ada empat cara nih Yang biasanya saya lakukan Yang pertama Yang pertama itu Saya selalu buat Yang namanya goal Goal itu tujuan Tadi kan motif sama action Ya Motif itu alasan Action itu tindakan Jadi Saya harus bikin tujuan Apa yang Saya akan capai hari ini Saya buat dulu goalnya Goal harian Ya Abis goal harian Selesai Saya buat goal mingguan Ya Jadi seminggu sekali itu Saya bikin Goal yang Apa yang saya harus capai Dalam minggu ini Misalnya Atau dalam minggu depan Itu mingguan Kemudian setelah Saya buat mingguan Saya buat yang bulanan Jadi harian Mingguan dan bulanan Itu saya buat secara rutin Nah itulah yang Menyebabkan spirit saya Terjaga Karena saya punya Motif yang dituju Saya punya alasan Kenapa saya melakukan Ini semua Ya Nah Kemudian yang kedua Setelah Anda buat goalnya Anda selalu buat Yang namanya Tantangan Tantangan itu Lebih meningkat lagi Jadi jangan sama Atau Sudah itu Itu aja Nanti Anda masuknya Ke rutinitas Rutinitas itu Membosankan Percaya deh Rutinitas itu Membosankan Kalau kita bikin Satu tantangan baru Itu akan Membuat kita bertanya Bisa gak nih Bisa gak nih Nah itu adalah Suatu Apa ya Spirit Kita jadi Lebih bersemangat Nah Jangan lupa Ketika Anda mencapai Apa yang menjadi Target atau goal Anda Kasih insentif Kasih hadiah Untuk diri sendiri Ya Seperti bayangkan Anda mendapatkan Rewards Anda mendapatkan Penghargaan Cuman ini Kasihnya untuk diri sendiri Ya Nah kalau saya Misalnya nih Tercapai goalnya Saya Karena suka makan enak Saya akan Bawa diri saya Saya akan Mentraktir diri saya Makan di restoran Favorit saya Ya Atau saya Planning Saya kasih Jalan-jalan Jalan-jalan kemana Ketempat-tempat Yang saya suka Jadi Berikan insentif Penghargaan Atas tantangan Yang Anda Sudah bisa Atasi Ya Itu yang kedua Kemudian Cara yang ketiga Untuk meningkatkan Motivasi Bisa dengan Baca buku-buku Motivasi Banyak banget Di toko buku Kalau Anda Tidak bisa Ke toko buku Bisa Di Apa Di e-book Di internet Ya Banyak e-book Gratis Di situ Anda bisa baca Biografi Kisah-kisah Orang sukses Dunia Bukan cuman Milik kita Dunia Milik orang lain Juga Masih banyak Orang yang Hidupnya Lebih susah Dibanding kita Kita bisa Banyak belajar Dari mereka Tantangan Tantangan hidup Yang mereka Alami Mereka Jalanin Seperti apa Kita ambil Belajarannya Kita tiru Caranya Kita bisa Belajar Dari buku Nah Kalau misalnya Anda Tidak suka Buku Tidak suka Baca buku Misalnya Anda lebih suka Dengar Ya Anda bisa Dengar podcastnya Atau Audionya Ini juga Banyak Di social media Banyak yang gratis Audio-audio Motivasi Atau Anda Lebih suka Nonton film Nah di youtube Juga banyak Kisah-kisah Inspiratif Cerita-cerita Pendek Yang membuat Anda tertawa Anda bersemangat Anda terinspirasi Dan Anda Termotivasi Ya Itu yang ketiga Nah Cara yang terakhir Yang saya lakukan Adalah bergabung Dengan komunitas Positif Nah dengan Setiap minggu Saya berkumpul Dengan teman-teman Di dalam komunitas Positif Maka Spirit kita Jadi naik Saya tidak kebayang Kalau tiap minggu Kita cuma sehari-hari Di rumah Kemudian Ketemu Satu dua orang Itu doang Yang kita lakukan Kita tidak berkumpul Di dalam komunitas Yang lebih besar lagi Mendapatkan spirit Yang lebih besar lagi Kita akan Gampang sekali Down Ya Jadi saya sudah kasih Tahu rahasianya Anda sudah tahu Kebenaran Di balik Pentingnya motivasi Anda sudah tahu Motivasi itu terdiri dari Motif Harus ada alasannya Harus ada actionnya Kemudian Kalau Anda lagi down Saya sudah kasih Empat cara Yang saya lakukan sendiri Untuk mengatasi Bagaimana Agar menjaga motivasi Lebih terus menyala Nah sekarang tinggal Anda lakukan Anda lakukan Anda jaga Tungku api Motivasi Anda Supaya Tidak padam Karena apa Karena semangat Akan membuat Hidup menjadi Lebih bermakna Saya Christine Emalia Founder dari Karyawan Milioner Sampai jumpa Di Karyawan Milioner Tips berikutnya Selamat menikmati